Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Krak, saya Sakti Hari ini kita akan membuat resep yaitu Nasi bola keju Bahannya ini ada Nah ini udah kita siapkan Yang paling penting yaitu Keju, krak cedar Ini kejunya ya Ini udah kita potong dadu Simple sekali ini resepnya Hanya mencampurkan Yang pertama Nasi Kita campurkan dengan nori Ini kurang lebih 2 sendok makan Ini kita campurkan aja Nah ini kita campurkan Sampai rata Ini Boleh ditambahkan perasa Seperti kaldu bubuk Atau garam atau bubuk cabai itu boleh Nah ini udah rata Seperti ini Setelah rata kita bentuk bulat Cuman sebelum ngebentuk bulat Tahan kita olesin sama minyak dulu ya Supaya nggak lengket nasinya Kita olesin Tahan kita olesin minyak Nah ini kita ambil nasi Ini nasi Beratnya sekitar 40 gram Kita pipihkan Pipihkan seperti ini Nah ini kita isikan keju Ini kita isikan keju Masukin taruh aja tengahnya dalam sini Nah kemudian kita kepal-kepal Kita rapihkan Sampai semua permukaannya tertutup rata Permukaan keju itu tertutup Nah ini aman Seperti ini hasilnya Ini sudah berbentuk bulat Seperti ini Nah ini udah Nah ini kita panirkan Panirkannya itu seperti apa Itu adonan nasi ini Campur ke terigu dulu Gunanya apa Karena Kalau kita nggak campurkan terigu dulu Nanti saat masuk ke adonan basah Kemungkinan semua permukaannya Nggak kena Jadi gunanya terigu itu Biar rata Semua permukaan dapat Cairnya Adonan cair ini ya Kita pindahkan ke adonan cair Ini saya menggunakan Air dan terigu Biasanya orang-orang Pakai putih telur boleh Ini saya pakai air dan terigu Seperti ini Hasilnya tuh Air dan terigu Ini tinggal kita masukkan ke panirnya Kita ratakan aja Nah ini yang sudah kita panirkan Kita tinggal taruh di wadah Kita tutup plastik Kita istirahatkan Simpan di Chiller Ini udah siap digoreng Minyak sudah kita panaskan Tinggal kita masukkan Kenapa dari awal tadi saya buat Minyaknya saya stand by yang panas Karena saya ingin menggorengnya pakai api kecil Jadi Dari awal kita Mengolah adonan Itu kita udah nyalakan Stand by api kecil Karena saya sudah menyimpan yang siap goreng Ini kita goreng sampai kecoklatan Kita tunggu hingga kecoklatan Nah ini hasil dari yang kita goreng tadi Udah kecoklatan Ini udah matang Ini hasilnya seperti ini Ya hasilnya seperti ini ya Ini udah matang Udah oke Nah tinggal kita potong Kita lihat isinya Ini hasil kejunya Oke ini yang siap disajikan Nah seperti ini tampilannya Untuk yang belum digoreng Bisa disimpan di tempat kedapu darah Bisa ditaruh di freezer Kurang lebih 1 bulan masih bisa digunakan Sekian resep nasi bola keju hari ini Sampai ketemu dengan resep Kraft Cheddar selanjutnya Terima kasih telah menonton